hai 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 balik lagi nih pemirsa warga sopian bareng bunda cantik wah 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 jangan salpok ya biasa nih ibu-ibu sambil kerja sambil yang membahas yang trending trending kali ini ada kabar terbaru dari Senayan wantuh pasti pemirsa warga sopian udah pada tahu kan kalau kemarin tuh hari apa ya hari Kamis atau hari Rabu gitu ada beberapa artis yang melenggang sukses ke Senayan kita ucapkan selamat ya ada beberapa artis yang sukses melenggang ke Senayan dan kemarin pun mereka dilantik siap-siap untuk menjalankan tugasnya di satu sisi sebelum melenggang ke Senayan mereka juga harus melakukan melaporkan begini Pak miarsa warga sopian resmi dilantik ini sembilan kekayaan artis yang pertama kali menjadi anggota Dewan pada selasa kemarin 580 anggota DPR dari banyaknya wakil rakyat tersebut terdapat sedikitnya 23 artis papan atas Indonesia yang baru menjabat menjadi anggota DPR sebagai pejabat negara mereka diharuskan mengirim laporan serta kekayaannya pada Komisi Pemberantasan Korupsi lalu seperti apa harta kekayaan para artis tersebut sebagai anggota DPR berikut ini satu Denny Cagdur mengikuti Pilek 2024 dan langsung lolos ke Senayan dari LHKPN diserahkan Denny Cagdur tercatat punya harta 68,4 miliar rinciannya adalah 18 bidang tanah dan bangunan senilai 53 14 kendaraan dengan nilai 63 miliar harta bergerak lainnya sebesar 6,4 khas dan setara khas 359 dan harta lainnya 100 juta yang kedua adalah Ahmad Dhani seorang musisi akhirnya masuk ke dalam kursi empuk Senayan namun dari penelusuran tidak ada di situs LHKPN berarti dia belum menyetorkan informasi ketiga adalah Sigit Purnomo Vokalis Ungu meski bukan pertama kali namun harta kekayaannya adalah 36,4 miliar ke depan itu bergerak bangunan senilai 26,6 serta 17 kendaraan di garasinya sebesar 7,4 miliar aset lain yang dimiliki oleh Pasa Ungu adalah masing-masing 156 juta dan 160 juta sebaik kas yang keempat adalah Uyakuya dari Partai Amanat Nasional dan paling banyak artis-artis keluar dari Partai Amanat Nasional dalam situs laporan keuangan sebesar 26,4 miliar 9 bidang tanah dan bangunan senilai 17,9 memiliki tiga mobil senilai 248 juta 2,8 miliar kas setara kas 5 miliar dan harta lainnya 2 miliar kemudian Perel Bramasta anak dari Pena Melinda baru pertama masuk ke Senayan lolos menjadi wakil rakyat tetapi dia belum melaporkan berapa permulaan harta kekayaannya dan Perel dari Partai Amanat Nasional kemudian yang keenam adalah Mary Guslow musisi yang menjadikan dia menjadi seorang anggota DPR dari Partai Gerinda memiliki harta kekayaan 37,5 miliar pelantun ada apa dengan cinta itu? punya tanah dan bangunan senilai 23,2 miliar 2 mobil senilai 1,8 miliar serta bergerak lainnya 6,3 miliar surat berharga 250 juta kas setara kas RP 1,89 harta lainnya 46 miliar punya hutang juga dia 900 juta yang ketujuh adalah Once Mekel penyanyi dari bekasan Dewa ini atau namanya Elven de Mekel menjadi anggota DPR untuk pertama kalinya memiliki harta 29,6 miliar dan dia dari Partai PDIP 5 bidang tanah senilai 22,1 miliar di garasinya ada 5 mobil senilai 1,2 miliar harta lainnya menyumbang harta kekayaan Once Mekel adalah harta bergerak lainnya sebesar 763 miliar serta kas dan setara kas sebesar 2,93 miliar yang ketelapan Napa Urbak dari Partai Nasional Demokrat memiliki harta kekayaan 20,2 miliar tersebut berupa tanah bangunan sebesar 1,2 miliar jangan lupa ya subscribe, 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 subscribe ditunggu dukungannya like tombol loncengnya komen ditunggu ya subscribe 5,5 miliar kendaraan Napa memiliki 2 mobil yaitu sebesar nilai 1,15 miliar bergerak lainnya 13,5 miliar surat berharga 1,300 juta serta kas setara kas 3,7 miliar yang kesembilan adalah pedangdut Iet Bustami menjadi wakil rakyat dari Partai PKB mempunyai harta kekayaan sebesar 9,03 miliar pelantun laksamana diraja di laut itu memiliki kekayaan seperti itu dan bangunan sebesar 7,5 miliar bergerak lainnya memiliki 2 mobil dan 5 motor dengan nilai 345 juta harta bergerak lainnya serta kas dan setara kas masing-masing 813 juta dan 474 juta rupiah nah begitu ya pemirsa ya cuplikannya dari 9 artis yang sudah melaporkan kekayaannya jadi mereka itu ada beberapa artis yang belum melaporkan mungkin kita tunggu ya info selanjutnya jadi sebelum mereka melaksanakan tugas mereka harus melaporkan berapa total kekayaan sebelum menjadi anggota DPR sekali lagi kita ucapkan selamat kepada para artis yang melenggang sukses kesenayan semoga mereka amanah ya menjabatnya sesuai keinginan rakyat terima kasih jangan lupa ya like, komen, subscribe ditunggu ditunggu salam warga sopian warga sopian sejak 2022 vlog, drama, food, game semuanya ada di warga sopian warga sopian konten keluarga potret keluarga sederhana betul begitu? betul, 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 betul jangan lupa ya like, subscribe komen, share-nya ditunggu pemirsa warga sopian terima kasih atas dukungannya kalau nggak ngedukung eh, ayah marah entenguk la! 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 ili! la! lou! la! 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 lou! do! 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 È me passo do! 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 doe! do! res! do! 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 e me passo do! 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 dos! é me zoo! zo! 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 la! l Richtung zo! 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 lwatch! Sub indo by broth3rmax